Kemelut di Cakrabuana Jilid III. Hampir sebulan Purbajaya menerima gemblangan. Kalau oleh Paman Jaya Ratu dia mendapatkan latihan ilmu bela diri, adalah ketika bersama dengan para perwira dia mendapatkan pendidikan kemiliteran. Selama dalam penggodokan pemuda ini baru mengetahui bahwa ilmu berkelahi hanyalah bagian kecil dari pengetahuan kemiliteran sebab dalam ilmu kemiliteran senua strategi dipelajari. Berkelahi hanyalah berpikir tentang kalah dan menang secara sempit. Tidak demikian dengan pengetahuan militer. Purbajaya sekali waktu bahkan mendapatkan pengetahuan bahwa ukuran sebuah kemenangan dalam satu peperangan tak selamanya harus dilakukan melalui perkelahian. Perang yang paling baik adalah melakukan tipu muslihat, kemudian dengan tipu muslihat itu kita bisa menang tanpa melakukan perkelahian, tutur seorang perwira berjanggut tipis tapi memiliki alis tebal bagaikan sepasang golok melintang. Camkanlah ini, tujuan kita adalah menaklukan musuh bukan menghancurkannya. Jadi, sebelum pertimbangan kita jatuhkan kepada pilihan peperangan dengan menggunakan senajat, terlebih dahulu harus sanggup memilih peperangan tanpa senjata. Kita harus sanggup mengalahkan musuh tanpa membunuh dan merebut wilayah tanpa merusak. Itulah sebabnya, siasat dan tipu muslihat harus kita tempuh, tutur perwira ini. Siapakah dia, kisilah, saudara tanya Purbajaya kepada prajurit muda yang duduk di sampingnya. Masak tak tahu, dialah pangeran suarga, perwira kepala yang amat dipercaya Kang Jeng Sunan, tutur prajurit itu. Kemudian pengeran Arya Damar sebagai apa di kardin ini tanya lagui Purbajaya. Yang ditanya hanya mengerutkan dahinya, entah jengkel dengan pertanyaan rawal ini entah memang bingung menjawabnya. Aku harus tahu jabatan-jabatan di nageri kardin ini. Hanya yang aku tahu pangeran Arya Damar cukup disegani. Dia pun menguasai militer dan banyak perwira dekat dengannya. Pangeran suarga pandai dalam akal akalan, strategi, militer dan pangeran Arya Damar banyak melontarkan pikiran untuk kemajuan nageri. Kalau kedua orang itu bisa bersatu, maka nageri kardin pasti akan bertambah kuat, tutur prajurit itu. Jadi maksudmu antara kedua pangeran itu kini tak bersatu tanya Purbajaya heran. Aku tak bilang begitu, tolol. Sangkamu bila aku bilang kalau kedua orang itu bersatu, apa punya arti sedang tak bersatu, prajurit tua itu berkata jengkel. SSS TTT prajurit yang lebih tua memperingatkan agar mereka tak keribut. Beralasan sebab amat tak sopan pejabat sedang berbicara di belakang ada yang bis-bisik. Pangeran Yuda Bangsa memang tengah serius memberikan ceramah mengenai strategi militer. Kalau kita akan melakukan penyerbuan terhadap musuh, maka jauh sebelumnya akan banyak hal harus dikerjakan, tutur lagi pangeran suarga. Pangeran ini menjelaskan bahwa jauh sebelum kita menyerbu, maka keadaan lawan harus benar-benar diketahui dengan pasti. Pihak penyerbu terlebih dahulu harus bisa menyelidiki sejauh mana tingkat disiplin prajurit musuh, sejauh mana kepandaian panglima perangnya, sejauh mana tingkat rata-rata kepandaian prajuritnya, dan sejauh mana pemerintah memberikan penghargaan terhadap prajurit yang berjasa dan memberikan hukuman bagi yang bersalah. Kelemahan dan kekuatan negri musuh harus benar-benar diketahui. Sebab kalau kita pergi asal menyerbu, maka perang akan berkepanjangan. Camkanlah, menang dalam waktu singkat adalah tujuan utama peperangan. Kalau perang berkepanjangan, senjata akan menjadi tumpul dan semangat akan merosot. Kalau prajurit disuruh mengepung daerah musuh secara berkepanjangan, tenaganya akan terkuras dan dina negara termasuk segala perbekalan akan banyak dikeluarkan. Dengan kata lain, perang yang kita lakukan berharga mahal. Kendati pun. Kita pada akhirnya menang tapi segalanya telah compang-camping. Itulah kemenangan yang tiada arti, kata pangeran suarga. Selanjutnya pangeran ini berkata, dia perlu mengingatkan hal ini sebab perang berkepanjangan pernah dialami negeri Karben dalam melawan pajajaran manakala masih mendapatkan bantuan keratuhan demak puluhan tahun silam. Ketika pajajaran dikuasai oleh Seng Prabu Surawisusa, 1521-1535, terjadi perang berlarut-larut dengan negeri Karben. Karben yang diabentu demak pada akhirnya menang tampil sebagai pemenang. Banyak wilayah yang dulu dikuasai pajajaran menjadi milik Karben, diantaranya adalah pelabuhan-pelabuhan penting perdaga-nagaan di sepanjang pantai utara. Namun perang itu sangat berlarut-larut sampai lebih dari lima tahun. Kerugian banyak dialami bukan saja oleh pihak yang kalah, tapi juga oleh pihak yang menaga. Aku ingin tanya kepada kalian, menang secara mutlakah Karben? Tidak. Toh hingga kini pajajaran masih berdiri dengan cukup tangguh dan tak bergeming hanya karena keratuan galuh, talaga, dan sumedang larang telah dapat kita rebut. Kita belum bisa menundukkan pajajaran secara total sebab kelemahan kita sejak awal yaitu tak sanggup mengenal kekuatan dan kekurangan lawan secara benar. Itulah sebabnya, hari ini berkali-kali aku katakan, kenalilah lawanmu, kenali pula dirimu sendiri. Maka dalam seratus kali pertempuran pun kalian tak akan dalam bahaya, tutur pangeran suarga berapi-api. Purbajaya terpukau mendengarkan ceramah pangeran yang menampak anggun berwibawa ini. Sampai ketika ceramah selesai, sampai ketika pangeran suarga meninggalkan pasaban, pemuda itu termangu-mangu sebabawa jangan orang itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Camkanlah, tujuan kita menaklukan musuh dan bukan menghancurkannya, ucapan dan kalimat ini amat membekas di benak purbajaya. Sungguh bijaksana dan mulia orang bisa berpikir seperti ini. Benar, mengapa orang harus saling membunuh karena berperang? Seratus kali berperang dan seratus kali membunuh, rasanya itu bukan sebuah kebanggaan sebab bukan sebuah kemenangan, paling tidak bukan kemenangan bagi kepentingan kemanusiaan. Aku ingin sekali bertukar pikiran lebih mendalam dengan pejabat ini. Sungguh aneh, pangeran suarga adalah perwira kepala. Dia pelatih ilmu kemiliteran dan kata orang, banyak memiliki ilmu perang. Namun, pandangannya mengenai perang demikian halus dan beradab. Itulah yang menjadi kekaguman purbajaya. Berhari-hari dia berpikir mengenai kemungkinannya menemui pangeran suarga. Sebentar lagi pemuda itu akan berangkat ke medan perang. Dia perlu bekal moral untuk ini. Jalan pikiran pangeran suarga sungguh beda dengan pangeran Arya Damar. Majikannya, kalau boleh disebut begitu, sepertinya hanya berpikir tentang ambisi, ambisi memenangkan perang. Arya Damar hanya berpikir bagaimana caranya menghancurkan musuh, dalam hal ini orang pajajaran. Artinya, bila musuh hancur, itulah kemenangan. Kalau dipikir terasa ganjil, aneh, mengapa pejabat-pejabat di satu atap keraton Pakungwati Biosa punya pandangan yang beda perihal arti peperangan? Pangeran Arya Damar mestinya mengikuti pendapat pangeran suarga sebab dia sudah panglima. Pangeran suargalah yang oleh Seng Panembahan. Pakungwati diakui sebagai konseptor militer dan ahli strategi perang. Mengapa pangeran Arya Damar malah punya konsep sendiri? Panglima yang sesungguhnya adalah pimpinan di medan perang itu sendiri. Hanya dia lah yang lebih tahu dari siapapun. Jadi, alahkah tak bijaksananya bila atasan yang hanya duduk di keraton, memerintahkan prajurit harus mundur padahal dia siap bertempur, atau malah sebaliknya menyuruh prajurit menyerang di saat mereka tak siap. Yang paling mengetahui siap dan tidaknya keadaan prajurit, hanyalah pimpinan yang ada di sekitar medan perang itu sendiri, tutur pangeran Arya Damar suatu hari. Purbajaya pernah mendengar bahwa puluhan tahun silam atau tepatnya terjadi sekitar tahun 1521-1535, pangeran Arya Damar beberapa kali mendapat tugas memimpin prajurit Karbin menyerbu wilayah pajajaran. Pada tahun-tahun itu, Karbin yang waktu itu dibantu demak berhasil menguasai pelabuhan penting milik pajajaran, yaitu Ciamo, Muara Sungai Cimanuk, Carafam, Muara Sungai Citarum di Tanjung Pura, wilayah Karawang Kini, Tangaram, Muara Sungai Cisadane, Cigede, Muara Sungai Ciliwung, Pontang, Bantam, di wilayah Banten Kini, dan Sunda Kelapa, pelabuhan internasional. Menurut pemerintah negeri Karbin, ini adalah sukses besar sebab dengan direbutnya pelabuhan penting, hubungan pakuan dengan bangsa asing, Portugis, menajdi terputus. Karbin dan demak merasa bahwa kehadiran Portugis merupakan ancaman bagi keberadaan Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Portugis sudah menguasai Malaka dan mungkin akan meluaskan pengaruhnya ke Jawa Dwipa. Namun pajajaran seperti tak menyadari bahaya ini. Kerajaan Sunda ini malahan mengadakan hubungan dakhang dan Portugis diberi keleluasaan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Ini bahaya benar. Itulah sebabnya demak dan Karbin mencoba merebut pelabuhan-pelabuhan milik pajajaran dan berhasil. Namun pangeran Arya Damar yang waktu itu masih muda, berusia kurang lebih 25 tahun, tak menganggap ini sebuah sukses besar. Kemenangan sempurna bagi Karbin terjadi bila mana seluruh pajajaran dikuasai sepenuhnya oleh Karen. Pangeran muda ini menyesalkan sikap Kang Jeng Sunan yang karena kekerabatannya dengan penguasa pajajaran selalu bersikap tanggung dalam menurunkan kebijaksanaan. Kang Jeng Sunan seperti tak berniat menghancurkan pajajaran. Sesudah terjadi peperangan hampir lima tahun lamanya, Karbin akhirnya malah mengadakan perjanjian damai dengan pajajaran. Padahal pangeran Arya Damar selalu mengusulkan agar Karbin yang diperkuat demah harus menuntaskan perjuangan, yaitu menggempur pajajaran hingga ke pusat Dayo, ibu kota negara, yaitu Pakuan. Kang Jeng Sunan mengkhawatirkan keselamatan umat manusia. Kang Jeng khawatir akan banyak korban percuma bila prajurit Karbin terus mendesak ke pedalaman. Padahal yang paling tahu mengenai kekuatan prajurit Karbin adalah panglima yang ada di medan perang yaitu Aku Tutur Pangeran Arya Damar. Agar Karbin menjadi besar, kuasailah Jawa Kulon sepenuhnya tuturnya lagi. Purba Jaya menilai, inilah ambisi manusia, yaitu selalu tak puas memiliki kekuasaan yang ada. Pemuda ini teringat kembali, betapa alis Paman Jaya Ratu berkerut ketika dirinya dipanggil Pangeran Arya Damar ke istana. Mungkinkah Paman Jaya Ratu tidak menyenangi pengeran ini karena terlalu banyak memiliki ambisi? Akhirnya Purba Jaya bingung sendiri. Dia terlalu mentah untuk mengenal kehidupan politik. Itulah sebabnya, agar mengenal lebih jauh kehidupan politik, pemuda ini berniat mendekati Pangeran Yuda Bangsa, bagaimanapun caranya. Sore hari yang cerah. Jadi sambil menunggu beduk maghrib dari Masjid Seng Cipta Rasa, Purba Jaya berjalan-jalan di Kompleks Puri. Hatinya tertarik untuk kembali mendatangi kolam melingkar tempat anak-anak bangsawan bersampan bersuka cita. Hampir delapan atau sembilan tahun lalu di keramaian sekatenan putra-putri bangsawan bercengkrama di kolam, di atas sampan indah. Namun sore hari itu, suasana kolam sungguh sepi. Tak ada muda mudi, juga tak ada nyimas waningyun. Purba Jaya berkeluh kesah dan hatinya sedih sekali. Baru dua kali dia bertemu gadis sayu itu. Satu kali ketika tubuh si cantik itu basah kuyuk dan ada dalam pelukannya. Gadis itu penuh perhatian memeriksa tubuhnya yang disiksa ranggasena. Namun dalam pertemuan kedua hampir sebulan lalu, gadis itu marah-marah kepadanya karena Purba Jaya dituding pemuda culas dan pembohong. Beginilah orang yang berbohong satu kali berbuat kesalahan selama hidup dibenci orang, keluhnya. Kalau saja dulu bertindak jujur. Ya, kalau dulu bertindak jujur, akan bagaimana hasilnya? Ah, tentu aku tak pernah kenal padanya. Kalau aku tak membuat kekacauan, tak mungkin nyimas waningyun mengenalku, pikirnya lagi. Maka akhir jalan pikirannya bolak-balik menyalahkan dan membenarkan tindakannya waktu itu. Coba kalau aku tak membocorkan perahu, mungkin tak berakalan menolong gadis itu dari bahaya tenggelam. Mungkin aku tak memangku tubuhnya dan mungkin aku tak berkenalan. Sekarang kan bisa berkenalan walaupun pada akhirnya dicerca habis-habisan, katanya lagi dalam hatinya. Mengapa mesti tersinggung melihat nyimas waningyun marah? Marahnya gadis itu adalah anugerah baginya. Bayangkan, kendati tengah marah tapi gadis itu tetap cantik. Dalam kemarahannya, gadis itu menampilkan kecantikan khas. Betapa masih terbayang di pelupuk matanya, kaki gadis kecil itu dengan penuh geget menjejak-jejak tanah beberapa kali untuk memperlihatkan rasa jengkel dan marah. Namun dalam pandangan Purbajaya, gerakan itu amat indah dan manis. Ketika gadis itu sedikit mengangkat kaki, kain batiknya sedikit tersingkap sehingga sedikit betis bersinar kuning membuat dada pemuda itu berdebar keras. Lebih dari seminggu adegan itu terus membayang di pelupuk matanya. Tapi itu sudah berlalu. Hingga kini Purbajaya tak pernah bertemu lagi dengan gadis itu. Kendati hampir setiap hari dia bertemu dengan ayahnya yaitu pangeran Arya Damar, namun hanya sebatas dipaseban saja. Purbajaya tak berani memasuki kompleks puri Arya Damar, apalagi melongo ke keputren. Kolam berair bening itu kini sungguh sepi. Airnya bergerak tenang, kecuali oleh gerakan-gerakan binatang air bila terlihat lewat ke permukaan. Untuk mengusir sepi, pemuda itu mencoba melemparkan sebuah kerikil kecil ke permukaan. Aneh sekali mana kala dia melempar, ada dua munkratan air di kiri dan kanannya sepertinya air itu dilempar dua buah kerikil. Tapi siapa lagi yang melempar air selain dirinya? Purbajaya menoleh ke belakang. Nyimas, bisiknya bergetar. Mengapa tak begitu sebab benar pengelihatannya, di belakangnya berdiri anggun nyimas waningyun. Gadis itu memakai baju kurung kain satin warna biru, sebuah jenis kain halus yang tak mungkin dimiliki gadis biasa sebab harganya sangat mahal dan didatangkan dari nageri campah. Gadis itu tidak menggelungkan rambutnya yang hitam berombak, melainkan sengaja membiarkan rambut itu terurai anjang. Sebagai pencegah agar rambut bagus itu tak awut-awutan kena angin sore, nyimas waningyun mengikat kepalanya dengan kain tipis halus warna kuning yang ujung-ujungnya menjurai ke bawah menutupi bagian dadanya. Kain batik terus mi warna gelap sedikit tertutup baju satin hingga ke bagian lutut. Purbajaya mengedipkan matanya beberapa kali, kemudian mengucak-ngucaknya beberapa kali pula. Nyimas, mata pemuda itu tampaknya kemasukan debu, terdengar suara gadis pengiringnya. Setelah itu ada suara cekikikan dari beberapa gadis lainnya. Purbajaya baru sadar, nyimas waningyun di antar tiga orang gadis pengiring yang cantik-cantik dan berpakaian bagus. Bersihkan matamu di kolam, anak muda, kata gadis lainnya. Saya tak kelilipan, jawab Purbajaya gagap. Habis dari tadi kedap-kedip saja? Atau kau tak senang dengan kehadiran nyimas ke sini? Kata yang lain. Sengajakah nyimas datang ke sini? Tanya Purbajaya menatap gadis itu. Namun kemudian, Purbajaya memalingkan muka sebab tak kuat saling bertatap mata. Mengapa mesti sengaja? Tempat ini tak menimbulkan kenangan buat nyimas, kata suara lain. Purbajaya menatap ke arah nyimas waningyun. Sejak tadi gadis itu hanya menatap. Aku memang sengaja datang ke sini karena melihatmu, gumam gadis itu pada akhirnya. Purbajaya sudah barang tentu terbelalak matanya. Gadis itu datang karena dia? Sudah tiga kali aku melihatmu bertandang ke sini. Ada apakah? Padahal kolam ini sepi, gumam gadis itu. Gadis itu sudah tiga kali memergokinya? Purbajaya celingukan. Kira-kira dari arah mana gadis itu mengintipnya? Saya menyukai yang sepi-sepi, nyimas, tutur Purbajaya sekenanya. Wah, kalau begitu kita harus segera pergi dari tempat ini, nyimas sebab dengan kehadiran kita, tempat ini jadi tak sepi dan anak muda itu pasti jadi tak menyukainya, ajak seorang gadis pengiring. Hei, jangan teriak Purbajaya khawatir benar-benar ditinggalkan. Beraninya engkau memerintah nyimas cetus gadis pengiring ketus? Bukan begitu. Maksud saya, maksud saya. Maksudnya apa potong gadis pengiring dengan bawel? Sudahlah jangan terus diganggu, gumam nyimas waningin halus tapi sedikit tersipu melihatlah Purbajaya. Aku memang datang mengunjungimu tutur nyimas waningin. Mengunjungi saya? Untuk apa Purbajaya gagap? Untuk minta maaf padamu. Minta maaf? Ya, pada saya ya. Heran. Mengapa orang minta maaf mesti dibuat heran? Tanya nyimas waningin mengerutkan dahinya yang putih mulus. Nyimas tak punya dosa. Malah saya yang sebetulnya berdosa padamu, tutur Purbajaya. Tidak. Akulah yang berdosa padamu, balas gadis itu setengah menunduk. Dosa apakah itu? Bulan lalu aku memarahimu, padahal tak sepantasnya aku marah-marah padamu, gumam gadis itu masih menunduk. Engkau pantas memarahi saya. Bukankah saya ini orang culas kata Purbajaya? Dari belakang nyimas waningin terdengar suara tawa kecil. Mengapa ditertawakan nyimas waningin menoleh ke belakang? Di angaku sendiri orang culas, tutur suara orang di belakang. Engkau tidak culas, Purba, asal saja. Asal saja apa? Nyimas tanya Purbajaya tak sabar. Asal saja engkau berlaku jujur. Saya akan mencoba berlaku jujur, nyimas, dan jangan bengal. Saya akan mencoba tak bengal, nyimas. Jangan sekali-kali mencederai orang lain. Saya tidak akan mencederai orang lain, nyimas, nah itu baru anak baik, tutur suara dari belakang. Hus, nyimas waningin menegur pembantunya. Tapi yang ditegur masih terkekeh-kekeh sambil memandang Purbajaya, sehingga yang dipandang semakin tersipu. Namun kendati merasa malu dan berdebar, yang jelas hati pemuda itu sepertinya mendapatkan durian runtuh. Oh, jangan samakan nyimas dengan durian yang berduri runcing itu. Ya, Purbajaya sepertinya mendapatkan siraman air mawar, atau mendapatkan taburan bunga sedap malam, harum, hangat, dan mesra. Hanya saja, kebahagiaan pemuda itu tak berlangsung lama sebab dari arah lain datang serombongan pemuda. Celaka, ada Ranggasena, keluh Purbajaya dengan hati terkejut. Ranggasena datang dengan langkah tegap dan gagah. Atau lebih pantas lagi disebut menakutkan sebab sepasang matanya melotot, mulutnya mengatuk dan giginya terdengar gemelutuk sebagai tanda marah. Ranggasena jalan di muka, diiringkan oleh empat orang pemuda lainnya. Mereka datang menghampiri dan semua mendekati Purbajaya dengan sikap mengancam. Kurang ajar. Lagi-lagi engkau ganggu nyimas. Dasar pemuda cabul, tak tahu malu. Hajar tikus kecil itu teriak Ranggasena kepada teman-temannya. Keempat pemuda itu sering tak meloncat dan menyerang Purbajaya dengan membabi buta. Gerakan-gerakan mereka memang memperlihatkan sebagai orang yang memiliki ilmu berkelahi. Namun dalam pandangan Purbajaya, ilmu mereka rendah saja. Kalau dia mau, dalam satu gerakan, selain bisa meloloskan diri juga sekaligus bisa balas menyerang. Namun Purbajaya ingat akan janjinya kepada nyimas untuk tidak mencederai orang lain. Pemuda itu takut sekali kalau dibenci atau dimarahi gadis itu. Dan karena itu, akhirnya dia memilih diam. Maka dalam waktu singkat saja terdengar suara bak-bik-buk-bak-bik-buk karena tubuh Purbajaya dihujani pukulan dari sana-sini. Bagus. Nah begitu. Pukul dia. Pukul dia teriak Ranggasena sambil sesekali terdengar kekeh gembira karena semua pukulan teman-temannya tak ada yang lolos. Hei, apa-apaan ini? Hentikan. Hentikan teriak nyimas waning yang amat terkejut dengan peristiwa mendadak ini. Jangan berhenti. Teruskan, pukul si cabul ini teriak lagi Ranggasena. Berkata begitu, dia pun menghambur ke depan dan melayangkan beberapa kali pukulan ke arah wajah Purbajaya. Purbajaya masih berdiri kokoh namun sudah terlihat lelahan darah dari mulut dan hidungnya. Nyimas waning yun dan para pengiringnya menjerit-jerit ngeri. Mereka ingin mencegah tapi tak bisa bagaimana harus mencegahnya. Jeritan-jeritan para gadis itu membuat perhatian orang-orang yang akan berangkat sembah yang ke Masjid Seng Cipta Rasa. Beberapa orang prajurit bahkan perwira puri tergopoh-gopoh datang menghampiri dan serta-merta menghentikan peristiwa ini. Hentikan perkelahian. Apakah kalian tak malu orang lain hendak sembah yang maghrib? Kalian malah berkelahi teriak perwira tua yang datang menengahi. Yang disebut perkelahian ini bisa dihentikan. Kelima pemuda yang mengepung Purbajaya mundur teratur dan nampaknya mereka cukup menyegani perwira tua itu. Kami hanya mencoba menghalangi perbuatan pemuda bejat itu. Dengan tak tahu malu, dia menggoda nyimas. Ini adalah perbuatan yang kedua kalinya, Paman Tutur Ranggasena mendelik ke arah Purbajaya. Betulkah nyimas, engkau diganggu pemuda itu tanya perwira tua itu. Namun sungguh mencengangkan, sebagai jawabannya tidak dengan kata-kata, melainkan gadis itu menghambur ke arah Purbajaya. Serta bertanyi Mas Waning Yun membuka kain satin yang mengikat rambutnya. Kain halus warna kuning itu digunakannya untuk menyeka darah di bibir dan hidung Purbajaya sehingga warna kuning kain kini bercampur noda darah. Dasar pemuda bodoh, mengapa tak kau lawan mereka teriak gadis itu ketus, namun sambil mengelus luka di wajah Purbajaya. Kejadian dia dan adegan ini tentu membuat semua orang tercengang, terutama bagi perwira tua dan pemuda pengeroyok itu. Ranggasena giginya berkerot dan sepasang matanya terbelalak. Wajahnya sebentar pucat sebentar merah pada melihat adegan mesra ini. Dan tanpa bicara sepatah pun, pemuda itu meloncat pergi meninggalkan tempat itu. Keempat orang temannya pun akhirnya melakukan hal yang sama. Cepat kembalilah ke Puri, hari hampir menjelang maghrib, kata perwira tua bernada perintah. Mengapa kau tadi diam saja, Purba tanyanyi Mas Waning Yun sekali lagi. Loh, saya taat keinginanmu. Bukankah saya jangan mencederai orang lain? Jawab Purbajaya lirih. Dasar bodoh dan dungu. Dilarang mencederai bukan berarti malah dicederai. Ah, kadang-kadang aku kesal melihat kedunguanmu ini, kata Nyi Mas Waning Yun cemberut. Nyi Mas Waning Yun pulang diiringi yang lain. Sementara Purbajaya masih termangu sambil menyusuti darah di hidung dengan kain satin milik gadis itu. Inilah kenyataan aneh. Yang namanya sakit itu sebenarnya bukan di badan tapi di hati. Dengan perkataan lain, sesuatu yang bernama perasaan itu sebenarnya ada di hati bukan di tempat lain. Tubuh Purbajaya sebenarnya lebam-lebam karena hujan pukulan. Namun karena hatinya tengah berbunga-bunga, tak ada rasa sakit sebab yang muncul adalah kebahagiaan. Sampai jauh malam kerjanya hanya mengelus-elus kain satin yang warna kuningnya terpoles darah kering bekas luka di tubuhnya. Dengan kain halus itu, serasa Nyi Mas Waning Yun selalu dekat dengannya. Hati pemuda itu terus bernyanyi melantunkan lagu cinta. Sudah tak diragukan lagi, gadis itu pasti mencintainya. Kalau tak begitu, mengapa dia begitu baik padanya, begitu penuh perhatian padanya? Memang gadis itu beberapa kali berteriak marah padanya. Tapi Purbajaya tahu, itu adalah kemarahan karena rasa kasih sayang. Oh Dewiku, bagaimana caranya agar aku pun bisa menyampaikan perasaanku yang sebenarnya kata hatinya? Purbajaya akhirnya tertidur dengan sesungging senyum di sudut bibirnya kendati dalam selintas ada juga perasaan khawatir dan tak enak. Kejadian tadi sore di samping amat membahagiakan hatinya, juga telah membuat rasa sakit orang lain. Tak syak lagi, kejadian tadi sore akan semakin menyulut permusuhan di hati pemuda bernama Ranggasena itu. Purbajaya hanya punya waktu sore hari. Pagi hari dia berlatih perang-perangan bersama para prajurit dan perwira, sedangkan siang hari menerima pendidikan teori kemiliteran dan taktik apet perangan. Itulah sebabnya, pada sore itu, dia kembali keluar puri Arya Damar. Dia akan melakukan perjalanan menuju puri suarga. Tempatnya agak sedikit jauh tapi masih ada di lingkungan benteng keraton Pakungwati. Pemuda itu tetap penasaran untuk berkunjung dan bertemu dengan pangeran suarga. Dia tetap merasa tertarik akan pendapat dan gagasan pangeran itu tentang filsafat dan arti peperangan. Pemuda itu perlu mengenal lebih jauh sebab baginya peperangan tak bisa diartikan sebagai membunuh atau dibunuh. Bukankah kata pangeran suarga sendiri bahwa kemenangan yang paling bagus adalah menundukkan musuh dan bukan menghancurkannya? Ini yang ingin Purbajaya pelajari dan pahami. Dia punya misi penting ke pajajaran. Dan rasanya misi ini bukanlah sebuah perjuangan untuk menghancurkan, melainkan untuk menundukkan dan pada akhirnya menjadikannya sebagai kawan, tak ubahnya seperti perjuangan Karben dalam menundukkan Karatuan Talaga, Karatuan Raja Galuh, dan sebagainya. Dulu mereka menjadi musuh dan berada di pihak pajajaran, namun kini semuanya sudah berada di lingkungan kerajaan Islam bernama Karben. Purbajaya berkeinginan, misi nageri Karben tak pernah berubah. Dan menurut pengamatannya, jalan pikiran pangeran suarga masih sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipunyai nageri ini. Atau, Purbajaya merandek. Tidakkah apa yang jadi buah pikiran pangeran suarga sebenarnya merupakan sesuatu yang didambakan hatinya? Dan bagaimana pula yang sebenarnya tengah diingini nageri ini dalam upaya mempertahankan keberadaannya? Apakah jalan pikiran yang dimiliki pangeran Arya Damar pun mewakili keinginan nageri Karben? Pemuda itu puyeng sendiri memikirkannya. Di Karben ada banyak pejabat. Semua mengaku berjuang ingin mempertahankan kebesaran negeri ini tapi dengan banyak pendapat dan jalan pikiran berbeda. Pantas saja Paman Jaya Ratu pernah berkata musti hati-hati masuk istana. Mungkin salah satu bahaya tinggal di istana adalah bila terumbang ambing banyak pengaruh dan pendapat. Purbajaya hanya merasa tertarik akan jalan pikiran pangeran suarga. Tapi apakah pendapat pejabat ini yang terbaik? Entahlah. Itulah sebabnya, untuk lebih meyakinkan perasaannya, Purbajaya ingin berkunjung ke puri suarga. Dia ingin bertemu, bertanya, dan kalau mungkin berdiskusi. Namun untuk masuk ke puri tak semudah berjalan-jalan di kolam petratuan. Mungkin Purbajaya dikenal baik di puri Arya Damar, tapi tidak di puri suarga. Buktinya, begitu dia tiba di gerbang puri sudah dihadang dua orang penjaga. Mau kemana? Mau menghadap gusti pangeran, engkau dipanggil? Tidak. Jadi, mau apa datang kesini? Ah, sekadar ingin bertemu saja, jawab Purbajaya. Tidak semudah itu bertemu gusti pangeran, apalagi bagi orang sembarangan. Engkau siapa dan datang dari mana? Nama saya Purbajaya, datang dari puri Arya Damar, jawab pemuda itu. Tapi demi mendengar Arya Damar, kedua orang penjaga itu mengerutkan dahi. Ada apa? Tanya Purbajaya bingung. Tidak apa-apa. Tapi tadi sudah kami katakan, tak sembarangan orang bisa menemui gusti pangeran, tutur penjaga lagi. Purbajaya kecewa dengan sikap penjaga ini. Tapi barangkali sudah begitu peraturannya, bahwa orang sembarangan yang tak dikenal asal usulnya tak begitu saja bisa bertemu dengan kaum bangsawan. Pemuda itu hendak undur diri ketika secara tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tangkap badabah itu teriak seseorang. Purbajaya menoleh ke belakang. Ternyata yang berteriak adalah pemuda Ranggasena. Dia mengerutkan dahi, mengapa pemuda itu tiba-tiba ada di sini? Tangkap orang itu, dia pengacau teriak Ranggasena gemas. Kedua orang penjaga nampak begitu takut dan mentaati keinginan pemuda itu. Keduanya menghambur ke depan dan bertindak mengepung Purbajaya. Bunuh dia. Bunuh dia teriak Ranggasena. Tapi kedua orang penjaga hanya bersikap mengepung saja. Barangkali mereka berpikir tak perlu sampai membunuh Purbajaya untuk hal yang belum jelas persoalannya. Tapi Ranggasena tetap memerintahkan. Dan karena kedua orang penjaga itu masih berdiam diri, pemuda bengal itu membentak-bentak seraya mendorong-dorong tubuh penjaga. Hal ini membuat Purbajaya gemas. Di hadapan Nyimas Waning Yun pemuda ini berdiam diri karena takut tindakannya tak disukai gadis itu. Tapi di sini tak ada yang patut disegani. Purbajaya ingat kemarin dulu wajahnya lebam karena mandah saja dikerjai teman-teman Ranggasena. Sekarang pemuda bengal itu harus menebus kekeliruan berlaku bengal. Maka dengan gerakan cepat, Purbajaya menghambur ke arah Ranggasena, melewati dua penjaga yang terngang-ngheran. Hanya dalam satu gerakan saja telapak tangan Purbajaya sudah berhasil mengempelang ubun-ubun Ranggasena. Tidak terlalu keras tapi membuat tubuh pemuda itu berputar-putar beberapa kali. Ranggasena jatuh berderbuk, duduk tercenung seperti merasa-rasakan kempelangan di ubun-bunnya. Namun melihat Purbajaya menyerang Ranggasena, kedua orang penjaga mulai melakukan penyerangan. Yang seorang mengayunkan gobang, pedang, seorang lainnya memutar tombak. Namun serangan mereka terlalu mentah untuk disebut berbahaya. Purbajaya hanya mengelak ke kiri dan kanan, serangan itu sudah bisa dihindari. Tolong, tangkap pembunuh. Tangkap pembunuh suara ini keluar dari mulut Ranggasena. Dan tak lama kemudian muncul belasan prajurit serta merta mengepung Purbajaya dengan ketatnya. Purbajaya menjadi bingung. Dia datang ke tempat ini tidak untuk membuat keributan. Akhirnya menjadi panik sendiri. Kepungan itu begitu ketat. Beberapa prajurit bahkan melakukan serangan kendati tujuannya tidak untuk membunuh. Namun, Purbajaya harus mati-matian berkelit ke sana kemari kalau tak mau terluka oleh serangan senjata. Kini kepungan semakin rapat, apalagi datang beberapa perwira memiliki kepandayan tinggi. Purbajaya terus berkelit ke sana kemari tanpa berani balik menyerang. Dia tak mau menyerang di samping tak punya niat bertempur, juga tak ingin membuat para pengepung semakin beringas. Menghadapi lawan tanpa balik menyerang adalah sebuah pertahanan yang buruk. Kalau tak tepat melakukan gerakan hindar, bisa-bisa rugi sendiri. Tapi karena di hatinya tak punya niat membuat keributan, pemuda itu tetap memilih jalan diam, artinya tak berupaya melakukan serangan balik. Aku menyerah teriak Purbajaya tiba-tiba. Dia mengacungkan tangan ketika ujung-ujung senjata diarahkan pada tubuhnya. Bunuh dia. Bunuh dia teriak rangga senaparau karena masih merasa sakit. Tapi tak seorang prajurit pun melakukan titah itu. Rang sena serta merta merebut sebatang padang dari seorang prajurit. Pedang mengkilap itu diayunkannya mengarah ubun-ubun Purbajaya. Pemuda itu segera bersiap untuk menghindar. Namun sebelum batang pedang mengenai ubun-ubunnya, sebatang tombak melayang lewat di bawahnya. Pedang terlontar lepas ke udara sedangkan batang tombak terus meluncur lurus dan menancap dalam di batang pohon. Purbajaya terkagum-kagum kepada si pelontar tombak. Pelempar itu pertanda orang pandai dan bertenaga besar. Tak perlu dibunuh. Orang itu sudah menyerah, Raden, tutur seseorang yang barusan melempar tombak. Purbajaya menatapnya. Ternyata dia adalah seorang perwira tua. Tapi dia penjahat. Dia pembunuh, teriak Ranggasena. Siapa yang dibunuh? Raden tanya perwira itu sabar. Ranggasena tak bisa menjawabnya segera. Tidakkah paman lihat, berdebah itu hendak membunuhku? Coba tanyakan kepada dua orang prajurit itu. Si berdebah itu membunuh aku? Benar, kan? Benar, kan? Tanya Ranggasena memaksa. Kedua orang prajurit itu tak bisa apa-apa kecuali mengangkuk karena dipelototi pemuda bengal itu. Tuh, kan? Ayo bunuh dia teriak Ranggasena. Orang bersalah bisa diadili. Dan untuk itu ada bagiannya, kata perwira tua itu. Ranggasena menatap tajam, kurang puas atas pendapat itu. Baik. Bawalah kepada ayahku, desisnya tajam. Purubajaya ditangkap. Tapi berhubung hari sudah malam, dia tak sempat dibawa menghadap pada pejabat yang dianggap berwenang mengurus perkara ini. Kata Ranggasena, sebaiknya dititipkan dulu di rumah tahanan. Dan di rumah tahanan berjeruji besi inilah balas dendam pemuda itu terbalaskan. Ranggasena memanggil semua teman-temannya. Di antaranya yang kemarin dulu ikut mengeroyok Purubajaya. Untuk kedua kalinya, mereka mengerjai Purubajaya. Tubuh pemuda itu menjadi bulan-bulanan dihajar beberapa orang pemuda. Kalian ingat, bukan? Nah, si jelek inilah yang dulu di pesta mulu dan sok aksi menjadi pahlawan, menyebabkan nyimas waningun jauh dariku, kata Ranggasena gemas samlil menampar kepala Purubajaya. Beberapa gebukan singgah pula ke punggung pemuda itu. Tubuh Purubajaya matang biru tapi dia tak berniat menghindar. Menghindar berarti melawan. Dan hal ini hanya akan semakin mengobarkan kebencian mereka saja. Tiga hari Purubajaya disekap di kamar tahanan. Selama itu, dia disiksa habis-habisan oleh Ranggasena dan teman-temannya. Baru dilepas setelah ada utusan pangeran dan wangsa yang memerintahkan agar tahanan dibawa menghadap. Utusan itu menegur, mengapa ada tahanan lama disekap dan disiksa sampai babak belur. Maafkan saya, Raden Ranggasena yang memasukkan orang ini ke tahanan, kata penjaga itu. Lantas kalian menyiksa tahanan ini saya tak menyiksanya. Orang ini babak belur. Raden Ranggasena dan teman-temannya yang melakukan penyiksaan. Katanya atas perintah ayahandanya, pangeran dan wangsa. Itu bohong. Bahkan pangeran dan wangsa yang kaget ketika ada yang memberitahu peristiwa itu. Tahanan ini tak terdaftar dan pangeran pada mulanya tak mengetahui ada tahanan. Sudah, bersihkan tubuh orang ini. Jangan sampai gusti pangeran tahu ada tahanan disiksa, tutur seng utusan. Purbajaya keluar dari ruang tahanan tapi langsung dibawa ke hadapan pangeran dan wangsa. Dengan tubuh sedikit limbung, Purbajaya berlutut dan menyembah. Dia menundukkan muka sehingga belum bisa mengenal pangeran ini lebih saksama. Namun jauh sebelumnya, pemuda ini sudah tahu pangeran dan wangsa. Bangsawan ini adalah ayahanda Raden Ranggasena dan menjabat sebagai kepala keamanan istana. Yang dia tak tahu, pangeran dan wangsa ternyata adik misan pangeran suarga. Jadi kalau begitu, Raden Ranggasena pun masih punya pertalian kerabat dengan pangeran suarga. Ini mengherankan Purbajaya, mengapa Raden Ranggasena berperangai bengal, sedangkan pangeran suarga begitu berwibawa dalam kelemah lembutan? Purbajaya menjadi penasaran, tabiat Ranggasena itu tiruan siapa? Anak muda, siapa namamu tanya pangeran dan wangsa? Saya bernama Purbajaya, Gusti. Dari mana engkau datang? Dari Puri Arya Damar, dari Puri Arya Damar. Purbajaya mengangkat muka dan memandang wajah pangeran itu. Pemuda ini tak sadar melakukannya karena dia merasa heran akan suara pangeran itu yang menyuarakan rasa terkejut yang amar sangat. Dua orang itu saling memandang. Dan Purbajaya kini berkesempatan menatap wajah pejabat ini. Kalau pangeran ini tak berkumis tebal, tentu wajahnya mirip Raden Ranggasena. Yang menandakan bahwa mereka memang anak beranak juga ketika melihat sorot meta pangeran dan wangsa yang bagaikan metuelang. Satu sorot meta yang sama persis dengan Raden Ranggasena. Purbajaya pernah mendapat pesan dari Paman Jaya Ratu, hati-hati menghadapi orang yang bermata cekung dengan sorot dalam bagaikan metuelang. Terlebih-lebih yang memiliki hidung melengkung seperti paruh burung eke. Orang-orang seperti itu selalu punya pikiran yang ganjil dan sulit ditebak. Ingat ini, Purbajaya bingung memikirkannya. Pangeran dan wangsa memang memiliki sorot meta bagaikan metuelang tapi hidung bengkok malah dimiliki pangeran Arya Damar. Jadi, kalau memiliki ciri separoh-separoh seperti ini, bagaimana menilainya? Siapa yang menjebloskanmu ketahanan? Aku lihat, wajahmu juga memar-memar. Aku tak suka tahanan disiksa seperti ini. Santa Rupa, siapa yang menyiksa anak muda ini? Tanya pangeran dan wangsa kepada utusan yang menjemput Purbajaya. Saya tak berani mengatakannya. Sepertinya ada yang engkau takuti lagi selain aku, Santa, Gumam Pangeran dan wangsa. Ampun beribu ampun, bukan itu maksud saya, Santa Rupa menyembah takzim. Kalau begitu, katakan saja. Raden Rang Senalah yang berbuat, Gusti. Anakku? Beraninya anak itu. Panggil dia ujar pangeran dan wangsa. Saya rasa tak usah diperpanjang, Gusti, Purbajaya menyembah. Tapi aku perlu tahu permasalahannya, tukas pangeran dan wangsa pendek. Dan Raden Rang Gasena akhirnya dipanggil. Pemuda itu ditanyai oleh ayahandanya yang ingin tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Selintas tindakan itu benar, pangeran dan wangsa ingin tahu duduk persoalan sebenarnya. Namun bila dia mati lebih seksama ternyata penelusuran tidak adil. Pangeran itu menanyai anaknya tanpa sepatah pun bertanya kebenarannya kepada Purbajaya. Dengan kata lain, pangeran dan wangsa hanya membuat kesimpulan dari penjelasan sepihak saja. Beruntung, Raden Rang Gasena berkata jujur. Mungkin merasa takut kepada ayahandanya, atau bisa juga merasa tak ada untungnya berbuat kebohongan. Tapi, kejujuran yang disodorkan Rang Gasena ini, ternyata merugikan Purbajaya. Saya benci kepada pemuda itu. Dia tak sopan, ujar Raden Rang Gasena. Tak sopan bagaimana tanya pangeran dan wangsa. Betapa tak sopannya si Dungu ini. Dia berani-beraninya menggoda Nyimas Waning Yun. Dengan segala care dan akal bulusnya si Dungu ini telah menempatkan dirinya menjadi orang yang mendapat simpati dan rasa kasihan Nyimas Waning Yun. Dan sebaliknya memfitnah saya sehingga saya dibenci Nyimas. Bukankah ini tindakan yang jahat, ayahanda mendapat penjelasan serupa ini? Pangeran dan wangsa mengerutkan dahinya seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Bukankah engkau pernah punya masalah dengan pemuda ini pada Westamulu dan beberapa tahun lalu? Tanya pangeran itu. Rang Gasena mengiakan. Dan kembali pangeran dan wangsa mengerutkan dahi. Engkau hanya membuat kesulitan saja, anak tolol, tegur pangeran dan wangsa. Ucapan ini ditujukan kepada anaknya sendiri dan amat mencengangkan purbah jaya. Sudah aku katakan, aku tak kerasan berurusan dengan kijaya ratu, tutur pangeran dan wangsa. Pemuda itu sudah tak punya kaitan lagi dengan kijaya ratu. Sekarang dia sudah jadi orangnya pangeran Arya Damar, ayahanda, kata Rang Gasena. Itu merupakan ketololanmu yang kedua, anak dungu. Dengan menangkap pemuda ini, berarti kau harus berurusan dengan pihak Arya Damar. Dasar anak dungu teriak pangeran dan wangsa gusar. Raden Rang Gasena nampak takut melihat kemarahan ayahandanya. Apakah kita bebaskan saja pemuda hina ini sekarang juga, ayahanda tanya Raden Rang Gasena kemudian. Jangan, gumam pangeran dan wangsa setelah merenung sejenak. Masukkan lagi anak muda ini ke dalam kamar tahanan, sentuh sambungnya. Pur Bajaya disuruh berdiri dan sepasang tangannya ditelikung ke belakang oleh Santa Rupa. Awas, kau jangan ikut campur perihal tawanan ini kata pangeran dan wangsa kepada anaknya. Pur Bajaya mandah saja dibawa ke kamar tahanan. Selama menuju tempat itu, benaknya berputar-putar mencoba menebak keganjilan tindakan penghuni puri dan wangsa ini. Belakangan baru Pur Bajaya tahu, bahwa dirinya ditahan dan dijadikan sandra untuk sebuah tuntutan. Isi tuntutan ini amat memukul perasaan pemuda itu. Betapa tidak, sebab pihak pangeran dan wangsa menuntut, Pur Bajaya bisa dibebaskan kalau pihak pangeran Arya Damar mau berbesan dengan pihak pangeran dan wangsa. Ini jelas memukul luluh hati Pur Bajaya sebab siapa lagi yang dijodohkan kalau bukan Raden Ranggasena dengan Nimas Waning Yun. Menyedihkan tapi juga menimbulkan hal yang aneh. Paling tidak ini yang dipikirkan Pur Bajaya. Aneh sekali, mengapa hal ini bisa terjadi? Artinya, mengapa keluarga dan wangsa mengajak berbesan dengan keras seperti ini? Sepengetahuan Pur Bajaya, hubungan kedua keluarga bangsawan itu sungguh baik. Dalam setiap pertemuan baik pertemuan resmi di Pakung Wati maupun pertemuan-pertemuan secara pribadi, mereka nampak bersahabat. Sekarang pangeran dan wangsa nampak seperti menekan. Pur Bajaya bisa bebas dari tuduhan asalkan ada pertalian jodoh. Tuduhan kepada Pur Bajaya cukup berat, yaitu melakukan penyerbuan secara gelap. Mengapa melakukan penyerangan? Maka diciptakanlah berbagai perkiraan. Dan berbagai perkiraan yang dilontarkan ini hanya memberikan pengetahuan baru bagi Pur Bajaya. Ternyata di kalangan kaum bangsawan negeri kardian ini terdapat semacam persaingan dalam menempatkan diri sebagai orang atau kelompok yang paling dipercaya oleh Kang Jeng Sunan. Pangeran Arya Damar adalah termasuk bangsawan yang punya kekerabatan erat dengan keluarga Sultan. Dengan demikian, diperkirakan punya pengaruh kuat di Pakung Wati. Mudah ditebak, pangeran dan wangsa ingin mendekatkan diri kepada orang yang punya pengaruh. Tapi sungguh aneh, mengapa kera pendekatannya dengan melakukan tekanan? Yang paling aneh lagi adalah sikap pangeran Arya Damar. Mendapatkan tekanan ini, dia bukan melawan melainkan malah mengawalkan pihak dan wangsa. Menghadapi kenyataan seperti ini, Pur Bajaya menjadi bingung dan sedih. Dia tak mau dihukum karena tuduhan melakukan penyerbuan gelap. Tapi dia pun tak mau bebas samlil mengorbankan Nyima Suwaning Yun.